Terima kasih telah menonton! Yang beneran! Aku salah sekarang! Aaaaaaah! Bocok! Ada pada ngopi belum? Ngopi dulu. Pagi panjang, ini simpel. Pagi ya? Kenapa sepertinya... Goldy kayak sedih, Pak. Dia melihat... ada anak yang terbuang. Tolong! Tolong! Goldy? Goldy? Kamu dimana Goldy? 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 Goldy di sana. Ah! 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 Agak! Ah! 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 Anak! Ah! Ah! Apa... Hmm! Kamu gak akan bisa lari kemana-mana? Ibu! Kamu bisa melihat anak itu? Kamu siapa? Maaf semuanya. Ini namanya Roy. Kalau seandainya diantara kalian ada persoalan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara awam, silahkan ceritakan sama Roy. Mudah-mudahan Roy bisa bantu. Sepertinya kamu menyimpan sakit hati yang teramat dalam di sini. Iya. Waktu kecil, aku sering disiksa. Nih, semuanya cuci ya! Tapi aku lapar banget. Apa kamu bilang? Laper. Enak aja lapar-laper. Nih, ya. Tuh, sekalian kamu bersihin semuanya. Makan ya, makan! Cinta, kamu jangan kasar begitu. Ini kan anak kamu. Mendingan saya gak usah punya anak, daripada punya anak kayak gini nih. Sama kayak anak ibu, gak tanggung jawab. Ninggalin saya sendirian untuk kejadiannya anak. Ya, itu kan pergi karena mau cari uang. Cari uang? Cari uang apaan? Duitnya aja gak kelihatan di mana. Loh! Tidak ada bapak. Pasti... Adi udah diantarin ke sekolah kayak mereka. Anterin adi ke sekolah ya, bu? He, he, he! Sini kamu. Kamu denger ya. Kamu juga setiap hari biasanya berangkat sekolah sendiri. Bu, aku gak mau, bu. Aku mau diantarin sama ibu. Eh, Sin. Eh! Oh, iya. Kamu diantarin sekolah sama Brody aja. Bu, aku gak mau. Bu, Brody jahat, bu. Kamu cari galerah sama ibu. Kamu ngolak sekolah hari ini. Masuk! Masuk kamu! Masuk! Masuk! Sinta, Sinta. Sinta, kamu ngapain? Biar dia tau gimana yang haggain orang tua. Eh, Ruth, bantuin dong. Ngapain kamu di sini? Pergi! Eh, suka-suka saya dong, bu. Sini kan masih pacarnya Sinta. Jadi, saya berhak ada di sini. Ibu gak suka. Ibu ngadu sama anak ibu aja. Saya gak peduli, bu. Biar aja. Biar anak ibu itu kecelakaan. Masuk, kamu. Masuk! Masuk! Kukuh kamu! Gak maaf! Rasain kalian. Biar kalian tau hidup di dalam kegelapan. Bu, aku gak maaf. Nah, udah dia merisik kamu ya. Sayang, kamu masih ada uang gak? Ini dep kolektor ngeponin aku terus nih, Nagi. Aku udah gak punya uang. Kan udah beli motor sama udah belajar. Jadi, uangnya udah habis. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Udah, kita pulang aja deh. Sinta! Sinta! Eh, apaan sih kamu? Sini, siapa sih? Eh, justru aku yang nganya sama kamu. Kamu itu siapa? Kok main tarik-tarik pacar orang aja sih? Mas Marto. Pacar kamu? Iya. Dia ini istriku. Pak! Ah! Eh! Eh, udah, udah, udah. Jadi selama ini kelakuan kamu kayak gitu ya? Dia pulang minta duit, duit, duit. Kiriman, kiriman, kiriman. Tapi kamu habiskan dengan selingkuhan kamu, ha? Siapa dia? Ayo jawab! Ma! Itu suara adik. Eh, 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 jangan. Mas, mas, gak usah, mas. Mungkin kamu salah dengar adik yang ada di rumah. Kamu kira aku budek, ya, Pak? Itu suara adik. Awas pinggir. Aduh, Pak Aiz, ma! Adik! Patung! Perempuan gila! Tiga-tiga-nya ya, kamu kunciin anak adik saya di luar mandi. Udah ngajar, memang. Pak Aiz! Ibu! Apis Pak Aiz, Bu. Pak Aiz nggak tahu kalau selama ini kelakuan cinta begitu puruk sama ibu dan adik. Jadi bisa dibilang, hanya bapak kamu yang baik sama kamu. Iya? Dulu bapak orang yang baik. Tapi, setelah dia ditimpa masalah yang besar, dia jadi pemarah. Pak Aiz! Kita mau tinggal di marah, Pak! Ini semua gara-gara kamu, tahu gak? Sejak kamu lahir, selalu bawa masalah! Dari harus bayar uang, cesar kamu, kamu sakit-sakitan, sampai Papa harus berantau mencari uang. Tapi apa yang terjadi? Ibu musta lingkuh, jalan dengan laki-laki lain. Tidak, lah, lah, sih. Tidak, istighbar, istighbar! Istighbar! Memang dia yang salah! Mereka! Bapak lagi, Pak! Bapak! Bapak lagi, Pak! Pak! Gede, biarin. Bapak! Ibu! Aku buka, Bu! Ibu, aku keaman. Aku sama Ibu. Emangnya anak ini siapa? Pengamen, Mas. Mas gak bisa lihat, ini kan pengamen. Ini panggil-panggil kamu ibu ya? Biasa, anak jaman sekarang itu pengen punya orang tua kaya. Sinta! Ini anak kamu! Udah, udah. Masa didengerin ya. Berisik! Sinta! Jalan, jalan, jalan. Sinta! Sinta! Apa kamu kenal sama laki-laki yang bersama ibu kamu? Iya, aku tahu laki-laki itu. Dia adalah suami baru ibu. Setelah pisah sama bapak, ibu sempat menikah tiga kali. Dan... Ini suami terakhirnya. Ada apa, Roy? Itu bagaimana bisa anak ambar itu mengikuti kamu? Adik, saya tahu mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, peristiwa itu sangat berat. Tapi ada Roy di sini. Kamu usah khawatir, kamu cerita aja semuanya. Ada hubungannya. Sangat erat. Di saat ibu sama bapak ninggalin aku, aku jadi anak yang pemberontak. Aku gak mau denger nasihat orang lain dan semua orang bilang kalau aku hatinya sekeras banget. Hingga di saat aku kuliah, aku melakukan seks bebas. Dan anak ambar itu adalah anak hasil hubunganku dengan pacar-pacarku. Tapi kenapa sih semua laki-laki gak lewat aku jauh? Emang cua sekarang tuh mau yang enaknya doang. Bahkan, ayah aku tuh orang yang baik. Tapi apa dia juga ninggalin aku? something le dough! Tidak. Lepak tenteng. Aku laying lu sini... Ah, ah. Ah, apa. Lepas itu dengan siapa ya. Ah... Aduh sakit Kamu kenapa, Dek? Susah bayang aku, susah bayang aku keluar, Sung Di mana bayang ini? Oh iya ada di kamar mandi Gak ada bayang, kok dia semua ada doang Jangan, jangan Aku takutnya, tadi ada kucing masuk kamar mandi Terus ngambil janin kamu Ya ampun, Ade! Ade! Aduh kamu tuh masih lemes Kenapa sih nasib aku tuh kayak gini terus Saat aku kecil Hidup aku sengsara Tapi setelah ini aku juga sengsara Terus kenapa sih? Ya ampun Kamu tuh harus yakin kalo Allah tuh tau yang terbaik buat kamu Ya tapi apa aku harus mati dulu Baru tau hikmahnya kayak gimana Jangan ngomong sembarangan, Ade Jangan ngomong sembarangan, Ade Ini semua tuh gara-gara laki-laki tau gak Malah aku benci loh sama laki-laki Tapi kira-kira belajar semua Ya jadi begitulah Tidak salah lagi Bayi kamu yang hilang itu Menjadi bayi ambar Yang selama ini menjadi Pelindung kamu Ya benar sekali Dia anak ambar yang menjaga aku Oke Tapi dengan penampilan kamu yang sekarang layaknya laki-laki Apa itu karena kebencian kamu terhadap laki-laki? Ya benar sekali Penampilan aku seperti sekarang ini Karena aku sangat benci sama laki-laki Nah bukan hanya laki-laki Tapi perempuan juga Ayah baru antar kebulu si Ade nyamperin Sayang cuma tersebut dari ini Korstarta gak bisa sih Aduh kamu lama banget sih Udah deh aku naik taksi aja deh Enggak sayang Enggak sayang Ini kenapa kamu tinggi si pintunya? Enggak aku gak ngunci pintunya kok Sayang kamu menampar aku? Apaan sih? Enggak Aduh Kamu jambak aku sakit tau Enggak kamu jambak kamu loh Lah ini kok tiba-tiba nyala sendiri sih mobilnya? Apa? Ninjek-ninjek remnya Ninjek remnya cepetan Tapi sayang Ini remnya blan Awal Hah itu Itu pasti pengawalnya Ade Ayo keluar Cepetan Cepetan Bener-bener keterlaluan Apakah kamu seneng Melihat orang lain menderita? Awalnya aku seneng melihatnya Dengan begitu dendam aku terbalaskan Anak om itu sepertinya Overprotective sama kamu Siapapun yang mendekati kamu Atau menyukai kamu Pasti akan dilukai atau dicelakain oleh dia Kamu bener Evan Dan itu akan menjadi masalah buat Ade Karena anak ambar itu akan lukai Semua orang yang disayang sama Ade Dan anak ambar itu Salah satunya dia melukai berak Seperti yang kalian lihat tadi Aku tuh udah coba Untuk mengusir dia Tapi aku tetep gak bisa Setiap orang yang baik yang berada di deket aku Pasti selalu ikut terluka Ini gak? Kamu Ade? Jangan bilang kamu masih marah Gara-gara kejadian waktu itu Atau Jangan-jangan Gara-gara kejadian waktu itu Terus karena kamu operasi kelamin Sampai-sampai kamu berubah seperti ini Iya Siapa yang buat kamu? Apa-apaan sih kamu? Apa? Gatau kaki-laki pun kecil ya Ayo Guas kamu ya Kau mau gak dari sekindem aku? Aku mau Laki-laki yang tadi Celaka Takut Teras taingan kamu, ngerak ,.. akhirnya kamu kena karma kerana udah jahat-like aku adek kamu ngapain ada di sini siapa kamu dia adek dia kan laki-laki yang waktu itu berantem sama kamu di kampus jangan ikut campur aku gak kenang sama kamu saya yang nolongin kamu waktu kamu berantem sama dia jam 7 tanggal 7 bulan 7 berarti benar janin itulah yang menjaga kamu kalau kamu mau saya bisa bantu untuk menyikirkan janin itu dia datang dia tidak suka kamu mau usir dia anak gambar apa yang mau kamu sampaikan dia 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 Ibu 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 jangan usir aku Pergi 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 Ibu jahat Ibu jahat Kamu yang tega sama aku Pergi Kamu yang tega Sayang Kamu Kamu jangan sakitin dia Dia itu nenek kamu Ibu jahat Ibu jahat Ini gimana sih? Ini masih ada hantunya di sini Jangan sakitin ibu ku Adik, kamu berangkat ya? Berang, berang, dia dah tua lagi berapa Bapak, 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 Bapak Ada, ada Apa ini? Bapak, Bapak Bu jahat Bu jahat Kamu denger ya Jangan pernah gangguin orang-orang yang aku sayang lagi Bu jahat Bu jahat Bu jahat Bu jahat Sup oh PACEX BABU JACOB BABU Kamu nggak apa-apa Cara kamu menyakitin dia Kalau kamu menyakitin dia lebih kampul aku Tunjukkan! Tunjukkan! Hei bocah! Itu ibu kamu! Tegak sekali kamu menyakitin ibu kamu! Kalau kamu lahir duluan, itu bukan salah ibu kamu! Ibu kamu sangat sayang sama kamu! Apa ini balasan kamu terhadap orang yang sudah menyayang kamu? Ibu! Maafin aku ya, ibu! Maafin aku, ibu! Sayang, ibu gak pernah ada nendam sama kamu. Maafin ibu yang udah buat kamu seperti ini. Tapi ibu bahagia kalau kamu jadi anak yang baik. Jangan akal ya. Apapun yang terjadi kamu itu tetap anak ibu. Ibu selalu beneran sama badannya ya. Terima kasih ya, ibu! Maafin aku, ibu! Maafin aku, ibu! Yang beneran! Aku salah sekarang! Aaaaah! Bocah! Bapada ngopi belum? Ngopi dulu! Bagi panjang, gini simpel. Buong aye. Ayna... 来 Pu Bul. Arras ya! Bau! CPU ya! Buku susu setuang, muAA. ası United! HOLESU ırwaù yajar. Terima kasih.